Baik, selamat malam, selamat menikmati kali ini saya akan mendemokan bagaimana proses API tapping atau tempering ya, yang kami lakukan kemarin, sehingga bisa merubah user privilege akses ke situs atau aplikasinya T-Lab itu sebagai user admin nah, yang sekarang muncul di layar ini adalah user yang diberikan oleh T-Lab, kemarin yang masih user 01 pen ya, yang standar barusan sudah kelihatan di dashboard kemudian ini sebenarnya user yang sudah saya manipulasi jadi di dashboard tadi kelihatan beberapa user ya tapi pada intinya saya mau menjelaskan bahwa user yang saya masuk barusan ini adalah user 02 pen test yang resmi dari dari apa, dari dari T-Lab nah, kemudian ini saya lakukan intercepting jadi aplikasi tidak ada yang dirubah tidak ada yang yang di manipulasi tadi menggunakan user 0 pen test kemudian saya lakukan beberapa kali proses sniffing ya jadi pertama kali saya melakukan pembacaan terhadap paket apa yang dikeluarkan oleh PC ke server kemudian di detect itu nah ini di warna hijau-hijau ya itu ke detect user 2 pen kemudian dengan nomor telpon dan email itu ke detect kemudian dikirim ke server setelah dikirim ke server saya kirim saya ada di tengah-tengah ya antara browser client kemudian ada aplikasi pen test di tengah menjembatani clientnya dengan servernya jadi di tengah-tengah ini proses tapping terjadi kemudian beberapa kali intercepting prosesnya ditangkap kemudian dikirim ditangkap dikirim beberapa kali itu sudah terdeteksi ya disini kemudian saya sudah mengkonfigurasi beberapa tools variabelnya jadi saya lakukan dengan cepat saja bahwa tadi yang user 0 2 pen test itu sudah di intercept ya dengan id ini 71D dan seterusnya ini ini masih namenya user 2 pen kemudian dilakukan beberapa kali intercepting responnya dari server ternyata selain user 0 2 disini juga terdapat user SOP user ya dengan id 8E 7 dan seterusnya itu kemudian ini 2 user ini bisa didapatkan melalui beberapa kali proses apa intercepting tadi ya dan lebih mudah saya masukkan ke text editor bahwa id ini adalah SOP user kemudian saya lakukan lagi beberapa kali proses yang sama proses yang sama kemudian pada intinya SOP 0 2 itu ketika dimanipulasi MITM ya MITM itu mendapatkan user tambahan user yang kedua SOP user kemudian SOP user ini role nya apa ini saya belum tau nih belum tau masih belum belum tau jadi privilege nya saya gak tau tapi yang jelas disana sudah dapet 2 user ya meskipun saya mau masuk dengan user 0 2 kemudian proses yang serupa saya lakukan tapi dengan beberapa parameter yang agak sedikit dirubah nantinya jadi intercepting tetap dilakukan saya kirim paket data kemudian ada yang di intercept kemudian di edit nah yang kedua ketika saya melakukan intercepting paket yang ID 71 ini kan paket miliknya 02 02 user ketika saya mau coba login itu saya coba masukkan ID SOP user jadi ceritanya saya masuk ke form nya itu pakai form isian user yang benar tapi ketika mau dikirim itu form nya tadi ID nya saya ubah ID itu bukan login nya bukan email nya bukan SOP nya tapi bukan namanya tapi saya ubah ID pengenalnya disitu ternyata respon nya si server dia mengenali bahwa ID tersebut yang SOP user adalah role nya admin super admin bahkan saya masukkan aja disini jadi jadi dengan melakukan apa namanya login user 02 dan dirubah ID nya menjadi ID nya si SOP user itu ketahuan role nya dia adalah si super admin kemudian ketika saya lakukan percobaan login menggunakan kombinasi yang tidak sama tadi ternyata bisa masuk dan masuknya itu ke SOP user bukan ke user 02 pen nah ketika sudah masuk langsung saja saya ganti password yang ada disini nih nah passwordnya saya ubah 12345678 saja ini random saja ternyata dia bisa diterima bahwa login user SOP tadi yang super admin ini ya SOP user ini sudah melakukan perubahan password begitu SOP user kemudian kalau kita cek profilnya disini kan SOP user SOP user sebagai admin itu sudah paling atas super admin artinya saya merubah role atau merubah user juga bisa nambah user dan seterusnya kalau kami coba ini saya apa namanya sudah masukkan beberapa user yang cuma sebagai testing saja atau sebagai proof saja itu sudah bisa nah ini terbukti nah ini bukti dari apa yang kita lakukan kira-kira seperti itu kemudian apa lagi nah ini role nya ya sama seperti tadi sebenarnya jadi masalahnya disana jadi user dan test 02 ketika di intercept dapat ID SOP user ketika SOP user dikombinasi ID nya masukkan ke user 02 dia bisa login sebagai ID SOP user begitu bukan sebagai user 02 nah kita coba logout kemudian coba login lagi ternyata dia masuk ke SOP user itu dengan mudahnya dengan mudahnya